Rahayu Rahayu Saku Dumadi Kekejaman Calon Arang Meski kisah Calon Arang terjadi hampir seribu tahun lebih Namun namanya sebagai tokoh antagonis masih melegenda Termasuk di daerah asalnya yakni di Tusun Putuh Desa Sukorjo Kabupaten Gediri Bukan kebaikannya yang dikenal Tapi perilaku jahatnya sebagai manusia penyembah durga yang menimbulkan banyak kesengsaraan Bukti Calon Arang melegenda bahkan sampai ke luar negeri antara lain naskah Calon Arang Pernah diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Profesor Dr. Purwad Saraka Kemudian tahun 1975 oleh Dr. Suwito Santoso Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Calon Arang Si Janda Dari Girah Kisah Calon Arang sendiri muncul di masa pemerintahan Raja Air Langga Tahun 2006 sampai 1042 Masehi Yang memerintah di Jawa Timur sejak tahun 1021 sesuai dengan isi prasasti Pucangan Air Langga adalah putra Udayana Seorang bangsawan dari Kampoja Yang kemudian menikah dengan putri Mahindradata di Bali Saat memerintah Air Langga beberapa kali Memindahkan ke kerajaan akibat serangan musuh Salah satunya diterangkan dalam prasasti Terep Tahun 1032 Masehi Dalam prasasti tersebut Menyebutkan Raja Air Langga lari dari istananya di Watan Mas kepatahan karena serangan musuh Air Langga pernah memerintah Di Daha Kediri Seperti tertulis dalam serat Calon Arang Dalam masa pemerintahan Di Daha Air Langga banyak mendapat cobaan antara lain Dari janda sakri asal desa girah Atau gurah Yang bernama Calon Arang Dikisahkan saat itu Calon Arang marah Gara-gara anak perempuannya yang bernama Ratna Manggali tidak ada yang melamar ketika menginjak dewasa Ketidakberanian pemuda-pemuda kala itu Dikarenakan kesaktian Calon Arang yang dikenal bengis Mengetahui hal ini Calon Arang marah dan menenung rakyat sebagai hukuman Dia adalah penganut berawa pengiwa dan penyembah Durga Atas kejadian tak ada pemuda-pemuda yang melamar anaknya Kemudian dia melakukan ritual Dan oleh Durga ritualnya dikabulkan Dia mampu menurunkan wabah penyakit ke seluruh wilayah Dan rata-rata yang terkena penyakit kudukannya pasti mati Kata Kitu Sejarawan asal kediri Banyaknya korban membuat Raja Air Langga memikirkan jalan keluarnya Salah satunya adalah dikirim bala tentara untuk menumpas Calon Arang Usaha itu gagal Rupanya Calon Arang terlalu sakti Serangan itu malah membuat kemarahan Calon Arang semakin mengebu-gebu Hingga kemudian Sang Raja Air Langga mendapat petunjuk Empu Baradah Salah satu penasehat Raja Air Langga yang berkedudukan di lembah tulis Di wilayah barat kota Kediri Yang berbatasan dengan Gunung Wilis Bisa mengalahkan Calon Arang Salah satu strategi yang digunakan Empu Baradah menurut Kitu adalah Perkawinan politik yang tujuannya adalah Mengrogoti dari dalam keluarga Calon Arang Yakni mengawinkan muridnya yang bernama Empu Bahula Dengan Ratna Manggali Dikisahkan bahwa Lamarang diterima oleh Calon Arang Lalu kawinlah Bahula dengan Ratna Manggali Dan tinggallah Bahula di rumah mertuanya Dari Ratna Manggali itu Bahula tahu bahwa Calon Arang selalu membaca kitab Dan tiap malam melakukan ritual angker Yakni di kuburan Setelah tinggal beberapa lama di rumah mertua Bahalu hingga akhirnya banyak mendapat informasi soal ritual yang ia lakukan Bahalu juga berhasil menunjukkan kitab Calon Arang Setelah dipaksa dan berhasil dipelajari Akhirnya Empu Baradah memerintahkan Empu Bahula kembali ke rumah mertuanya Sebelum diketahui Karena sempat mencuri kitabnya Saat itu Empu Baradah juga menyusul kegirah Dia juga menyembuhkan beberapa orang yang terkena kutukan dari Calon Arang Jelasnya Hingga akhirnya bertemulah Empu Baradah dengan Calon Arang di daerah kira Empu Baradah memperingatkan Calon Arang agar menghentikan kutukannya kepada penduduk Janda itu mengakibatkan terlalu banyak kesengsaraan yang diderita oleh rakyat Sebenarnya saat itu Calon Arang sudah bersedia menuruti Baradah Asalkan ia diruat oleh Baradah untuk melebur dosa-dosanya Namun Baradah tidak mau meruatnya Karena dosa Calon Arang terlalu besar Terjadilah perbengkaran Dan Calon Arang mencoba membunuh Empu Baradah dengan menyemburkan api yang keluar dari matanya Baradah lebih sakti Dan sebaliknya Calon Arang mati dalam keadaan berdiri Jelas gitu Setelah selesai ajaran-ajaran itu disampaikan Calon Arang Dimatikan lagi lalu mayatnya dibakar Jadi kalau melihat sejarah seperti itu Kemudian ada makam Calon Arang Dan juga anaknya Ratna Manggali di situs Calon Arang Maka itu adalah kesalahan besar yang dilakukan orang-orang Yang tidak memahami sejarah tambah di tubuh Demikian kisah kekejaman Calon Arang Sekian terima kasih Rahayu Rahayu Sagung Dumati